Naga Pembunuh Jilid 27 Hai, ada apa ini? Siapa yang mengamuk? Kakek itu terbelalak. Wihong, yang menerjang dan mengamuk mencerai beraikan pasukan sudah hampir mendekati istana dengan pedangnya yang bersimbah darah. Memang tak mungkin prajurit biasa menghadapi nyonya itu, apalagi dalam keadaan seperti singa betina yang haus darah itu. Singa yang marah dan sakit hati karena anaknya dikabarkan tewas terbunuh. Tapi begitu kakek itu muncul dan langsung berkelebat ke depan, pedang ditangkis dengan kebutan lengan baju maka Wihong terpental dan nyonya itu terkejut. Plak! Pat Jiusian Ong tertawa bergelak. Sekejang dia tahu siapa kiranya orang yang mengamuk ini, bukan lain Sin Hujin alias ibunya Giam Leong. Tentu saja dia girang. Dan ketika Wihong terhuyung dan terbelalak melihat si gundul itu, kakek yang dulu mengeroyok puteranya maka ia melengking dan disambarnya kakek ini dengan pedangnya lagi. Pat Jiusian Ong, mana puteraku? Siapa yang membunuh ha-ha, si cantik kiranya? Aduh, kau seperti singa. Kelaparan, Sin Hujin. Bertambah marah bertambah cantik. Wah, kedok hitam maupun Co'a Ong ya tentu senang bertemu denganmu. Tapi kau telah membunuh banyak prajurit. Kau harus ditangkap atau menyerahlah baik-baik. Plak-plak si gundul menangkis dan menghalau lagi serangan pedang, mengelak dan tertawa-tawa dan Wihong marah menerjang kakek ini. Sekarang ia mendapat lawan tangguh namun hal itu tidak membuatnya gentar. Paling-paling dia mati, menyusul anaknya yang juga terbunuh. Dan ketika ia mengamuk dan Pat Jiusian Ong harus berhati-hati, nyonya itu mengeluarkan imkan cuhoatnya dan silat gelok dan akhirat itu naik turun bergulung-gelung, dimainkan dengan pedang namun bahayanya tak kalah dengan golok sendiri. Maka Pat Jiusian Ong mengerahkan ginkang dan dengan ilmu meringankan tubuhnya ini ia naik turun pula menghindari atau menangkis serangan-serangan lawan. Kakek ini memiliki Pat Jiusian Ong, silat delapan dewa, dan dengan ilmunya itu ia menghadapi sinyonya. Pedang di tangan sinyonya bukanlah pedang pusaka dan karena itu tak perlu ia takut menangkis. Ujung lengan bajunya mengebut berkali-kali dan berkali-kali itu pula pedang sinyonya terpental. Kakek ini memang hebat dan masih di atas lawannya, apalagi dalam hal es inkang. Dan ketika Wi Hang mulai tergetar dan delapan kali nyonya itu terhuyung-huyung, ia kalah tenaga makasih kakek gundul menyuruh agar nyonya itu menyerah. Kau tak akan menang. Menyerah sajalah, secara baik-baik. Nanti akan ku tangkap dan ku bawa secara baik-baik pula, kepada Choa Ong ya atau Kedok Hitam. Menyerah hidung Mu Ihang melengking. Lebih baik mati daripada menyerah, Pat Jiusian Ong. Kau setan gundul penjilat kerajaan. Hektometer, dan kau penjilat Ciu Go Answe, kakek itu marah. Apa yang kau dapat dari pemberontak itu, Sin Hujin? Makan minum pun tak bisa di tempat yang enak. Kau tak tahu diri dan tak kenal disayang orang. Aku tak butuh sayangmu. Kau boleh bunuh aku dan di mana puteraku Giam Leong. Siapa yang membunuh dan di mana mayatnya? Plak Brad Pat Jiusian Ong terlambat berkelit, robek ujung bajunya dan kakek itu marah karena lawan tak dapat dibujuk baik-baik. Ia merasa sayang dan eman-eman kalau wanita secantik ini harus roboh binasa. Tapi karena nyonya itu tak mau menyerah dan mau tak mau ia harus berlaku keras, pedang di tangan nyonya itu harus dirampas. Maka Pat Jiusian Ong mulai menggeram dan berkata bahwa dia akan merobohkan lawannya itu. Robohkanlah, aku tak takut. Siapa minta belas kasihanmu dan siapa sudi merengek-rengek. Hektometer, baiklah, kakek ini melotot. Aku akan membuatmu mati tidak hidup pun tidak, Sin Hujin. Awas aku merobohkanmu dan jangan menyesal kalau nanti ku telanjangi dirimu. Si mulut kotor Wihang memekik. Kau dan kedok hitam sama-sama bejat, Pat Jiusian Ong. Coba kalau ada puteraku di sini, Wut Plak Plak dan si kakek yang tertawa dan menangkis serangan itu, merunduk dan mengibaskan lengannya dua kali tiba-tiba menggubat dan menangkap pedang lawan. Wihang membentak dan kaki pun bergerak menendang. Tapi ketika dengan mudah kakek itu mengelak dan ujung bajunya telah bertebu pedang, melilik dan tak mau melepaskan maka Wihang kaget karena pedangnya tak dapat ditarik. Ujung lengan baju menggugat dan berubahlah wajah wanita ini ketika si gundul tertawa bergelak. Dan ketika pasukan bersorak karena wanita itu berkurtat, dua di antaranya. Maju dan hendak mencengkeram pantat Wihang tiba-tiba Wihang menggerakkan kakinya ke belakang dan seperti kuda menyepak ia membuat dua prajurit itu terjengkang. Des! Sorak-sorai tiba-tiba terhenti. Pat Jiusian Ong berseru agar dua orang itu jangan mengganggu, terlambat dan kakek itu mendengus melihat dua prajurit ini terlempar. Dan ketika mereka muntah darah dan seketika pingsan, yang lain terkejut dan tak berani membokong maka kakek gundul berseru agar tak usah macam-macam. Lihat, apa kataku? Kalian tikus-tikus rendah yang tak berguna. Minggir dan jangan bantu aku. Wanita ini dapat ku tangkap dan ku robohkan. Semua mundur. Akhirnya mereka hanya menonton dan Wihang pucat berkutat dengan kakek itu. Dia kalah tenaga dan mulai terbawa ke depan, tertarik dan kakek itu tertawa sambil memperkeras gubatannya. Dan ketika Wihang membentak karena ia terhuyung maju, sedikit lagi ia dapat disentuh dan dipegang lawannya maka tiba-tiba ia membuang tarikannya dan justru mengikuti tarikan kakek itu untuk menusukan pedangnya. Eh iih si kakek terkejut. Pat Jiu Sian Ong memang tidak menduga dan secepat kilat kakek itu membuang tubuh ke samping. Pedang lewat di kiri tubuhnya namun karena ia tetap melilit dan menggubat pedang maka Wihang pun terbawa. Wanita ini terkejut dan marah. Si gundul cerdik. Namun karena ia mengikuti dan tak kalah cerdik, bergerak dan kembali menusukan pedangnya maka Pat Jiu Sian Ong kewalahan dan dua kali ia tergurat pedang. Brad Brad, kakek ini marah. Ia hendak mempermainkan lawan tak taunya ia malah hampir menerima bahaya. Ujung bajunya robek dan berseru keraslah kakek itu membalas rasa malu. Menarik dan membetot pedang ke kanan hingga Wihang terhuyung. Dan ketika wanita itu pucat karena tak mampu menahan tenaga lawan, si kakek gundul menambah sinkangnya maka sebuah tendangan membuat nyonya itu terpelanting tapi hebatnya gagang pedang tetap dicekal eraterat. Des! Wihang membuat Pat Jiu Sian Ong kagum. Kakek ini terbelalak karena wanita itu mempertahankan pedangnya mati-matian, sekali lagi membetot dan menendang tapi Wihang masih dapat bertuhan. Dan ketika kakek itu gusar dan bergerak mengebutkan lengan bajunya yang satu, menotok dan menarik pedang dergan ujung lengan baju yang lain maka Wihang mengeluh karena keadaannya memang benar-benar sudah payah. Kakek ini bukan lawannya dan hanya sekali itu tadi saja ia sempat mengejutkan lawan. Selanjutnya Pat Jiu Sian Ong membalas dan bingunglah Wihang mengelak. Ia kalah cepat. Dan ketika Totokan mengenai pundaknya dan tentu saja ia roboh, pedang terlepas dari tangannya maka Pat Jiu Sian Ong menendang dan wanita itu terbanting dan mengeluh pendek. Lepaskan pedangmu. Wihang tak mampu bertahan lagi. Memang lawan bukan tandingannya dan 50 jurus bertanding sudah dapat dianggap hebat. Kakek itu memang lihai. Dan ketika Pat Jiu Sian Ong bergerak dan menyambar wanita ini, memanggulnya di pundak maka kakek gundul itu berseru agar pasukan kembali berjaga-jaga. Pengacau telah tertangkap. Tak perlu lagi menonton. Aku akan membawanya ke dalam dan menyerahkannya kepada Coa Ong atau Kedok Hitam. Semuanya mengangguk. Pengawal mengundur ke tempatnya masing-masing dan bekas amukan Wihang dibersihkan. Yang luka-luka atau tewas dirawat, Wihang telah direbohkan Pat Jiu Sian Ong dan tentu saja kakek itu mendapat pujian. Dan ketika kakek gundul ini berkelebat dan memasuki istana, membawa Wihang maka yang ditemui kakek itu adalah pengawal amat pribadi dari Coa Ongnya. Kedok Hitam adanya. Hektometer, bawa dia ke kamarku, Kedok Hitam menyeringai dan tertawa melihat tertangkapnya Wihang. Bagus sekali kau menangkap wanita ini, Pat Jiu Sian Ong. Banyak hadiah untukmu menanti di istana. Masuklah, baringkan dia di pembaringan dan terima kasih untuk jasamu. Hehehe, aku sebenarnya ingin menemui Ongnya. Tapi kalau kau di sini baik juga kuserahkan. Jangan lupa jasaku, Kedok Hitam. Dan hadiah apa kira-kira yang akan diberikan Ongnya kepadaku? Hektometer, kau akan menerima 5.000 cil emas, juga kedudukan sebagai komandan Hekeng Busu, pasukan Garuda Hitam. Aku akan memberitahukannya kepada Ongnya dan kau pasti dicatat. Haha, terima kasih, Kedok Hitam. Dan ku serahkan wanita ini kepadamu. Aku sebenarnya eman-eman. Kalau tidak ingat bahwa kau tentunya lebih berkepentingan tentu ingin ku miliki sendiri janda si golok maut ini. Lihat, betapa montok dan menggiurkan tubuhnya. Kedok Hitam tertawa. Ia menyuruh pergi kakek gundul itu dan Pat Jiu Sian Ong melompat keluar. Sebuah kecupan diberikannya di pipi Wi Hong dan wanita itu mendelik. Pat Jiu Sian Ong mencuri cium. Tapi ketika kakek itu lenyap dan Kedok Hitam tertawa, tak marah atau memaki jus seru laki-laki ini mendekati dan mengelus pundak Wi Hong, yang tertotok urat gagunya. Haha, tak usah marah, Wi Hong. Untuk kedua kalinya kita bertemu. Hektometer, ini jodoh. Agaknya kau dan aku berjodoh. Haha, Pat Jiu Sian Ong memang benar, Wi Hong. Kau masih cantik dan menggerahkan. Hektometer, bagaimana kalau kau kuambil istri dan segala permusuhan dilenyapkan? Wi Hong berteriak dan menjerit. Begitu totokan gagunya dibebaskan maka yang pertama keluar adalah jeritan atau teriakannya itu. Ia malu dan marah bertemu laki-laki ini, juga gelisah. Dulu Kedok Hitam hendak menggagahinya dan sekarang ia jatuh lagi di tangan lawannya ini, musuh yang telah membunuh suaminya. Dan ketika ia menjerit namun Kedok Hitam tertawa, menutup pintu kamar dan justru kelihatannya senang kalau ia ketakutan. Maka Wi Hong menggigil dan terbelalak memandang laki-laki itu. Kedok Hitam, kau, kau mau apa? Kenapa kau membawa aku ke kamarmu ini? Haha, inilah tanda cinta laki-laki itu tertawa, sepasang bola matanya bersinar-sinar, menakutkan. Aku membawamu ke sini untuk mengulang permintaanku dulu, Wi Hong. Maukah kau menerima cintaku dan segala permusuhan di alftara kita dilenyapkan? Tak tahu malu wanita ini membentak? Bangkit kemarahannya. Kau laki-laki binatang yang tak punya otak, Kedok Hitam. Masakan aku sudi menerima tawaranmu. Kau membunuh suamiku. Kau telah membuatku sengsara. Hektometer, yang membunuh suamimu adalah negara. Aku hanya diutus dan sebagai pelaksana, Wi Hong. Kau tak boleh menyalahkan aku karena aku hanyalah petugas. Tapi kau manusia berwatak kejam. Kau mencincang dan menghabisi suamiku dengan tak berperi kemanusiaan. Kau binatang, kau iblis lakat. Hektometer, tak perlu memaki-maki. Kau tentu tak ingin kutotok lagi kalau masih ingin bicara, Wi Hong. Kita bicara baik-baik dan tak usah kau berteriak-teriak. Aku, aku benci padamu. Kau laki-laki terkutuk. Mana anakku Giam Leong dan siapa yang membunuhnya? Hektometer, kau mencari Giam Leong laki-laki ini bersinar, wajahnya berseri. Anakmu masih hidup, Wi Hong, dan tak ada yang membunuhnya karena ku cegah. Kalau tidak tentu ia sudah menyusul ayahnya dan kau akan semakin bersedih lagi. Anakku masih hidup tentu saja. Tapi ia tabarkan tewas. Kau dan orang-orangmu yang membunuh. Itu hanya taktik saja. Laki-laki ini tersenyum, tubuh dan kecantikan janda itu diperhatikannya baik-baik. Wi Hong belum merasa merinding. Anakmu masih sehat dan berada di dalam tawananku, Wi Hong. Tapi tentu saja dapat sewaktu-waktu ku bunuh kalau kau sebagai ibunya selalu memusuhi aku. Apa maksudmu, Wi Hong menggigil, pucat dan merah berganti-ganti antara camas dan bingung. Bicaramu selalu berputar-putar, kedok hitam. Katakan apa yang kau ingini dan benarkah Giam Leong masih hidup. Tentu saja, puteramu masih hidup. Ia dikabarkan tewas agar barisan pemberontak terpukul dan jerih tak berani menyerang. Maksudmu? Haha, Syuguan Sui dan pasukannya itu amat berani kalau puteramu ada di sana, Wi Hong. Tapi begitu dikabarkan. Tewas dan ku bunuh tentu ia dan anak buahnya ketakutan. Puteramu semacam dewa sakti bagi mereka. Wi Hong tertegun, masih tak merasa pandang macelawan yang mulai menyelusuri bagian-bagian tubuhnya. Kau tak bohong. Siapa bohong? Aku dapat membawa puteramu ke sini Tew kau ingin bukti. Bawalah ia ke sini. Coba aku lihat. Begitu gampang? Haha, kau demikian enak bicara, Wi Hong. Padahal kau dan puteramu adalah tawanan. Aku dapat mempertemukan kalian kalau satu permintaanku kau penuhi. Permintaan apa? Wi Hong terkejut, sekarang sadar akan adanya sinar mati aneh lawannya itu. Kalau pantas tentu ku penuhi, kedok hitam. Tapi kalau tidak pantas tentu saja ku tolak. Hektometer, terserah, laki-laki itu tertawa, duduk dan mendekati Wi Hong, di pinggir pembacingan pantas atau tidak terserah dirimu, Wi Hong. Tapi kalau ingin puteramu selamat tentunya kau tak usah bermacam-macam. Wi Hong tersentak. Lawan tiba-tiba sudah duduk begitu dekat dengannya dan kedok hitam membelai pundaknya. Wi Hong mengkirik. Dan ketika ia membentak agar lawan menjauh, tak usah menyentuh atau membelai tubuhnya. Maka dengan tenang laki-laki itu berkata, Ini rumahku, ini tempat tinggalku. Mau melakukan apa saja tentu tak ada yang melarang. Tapi jangan pegang-pegang tubuhku. Haha, kau tawananku, Wi Hong. Dipukul atau dibelai adalah hakku. Masa kau tak tahu? Benar, tapi kau tentu juga tahu bahwa aku bukanlah wanita murahan. Hektometer, justeru karena itu aku tertarik padamu, Wi Hong. Aku jadi tergila-gila kepadamu. Bagaimana kalau kau menjadi istriku dan semua peristiwa lama dilupakan? Wi Hong menjerit. Kedok hitam tiba-tiba mencium pipinya dan ia mengelak namun mengenai telinga. Rasanya membuat darah berdesir dan wanita itu berteriak. Tapi ketika lawan tertawa dan kembali meraih tubuhnya, diangkat dan diajak beradu muka maka kedok hitam mendesis, suaranya mulai menyeramkan. Wi Hong, aku dapat melakukan apa saja kepadamu. Bahkan membunuhmu. Tapi kalau kau dapat diajak bicara baik-baik dan kau mau menerima cintaku maka putramu ku bawa ke sini dan kita membina keluarga bahagia. Keparat, lepaskan aku. Kau manusia binatang Wi Hong menjerit dan meronta-ronta. Kedok hitam memeluk dan menciumnya lagi. Lepaskan aku, kedok hitam. Dan kau bunuh atau habisi aku. Aku tak sudi kau permainkan. Hektometer, kedok hitam menyeringai, tawanya menakutkan. Kau hebat dan luar biasa, Wi Hong. Tapi justru karena ini aku jadi semakin tergila-gila. Bagaimana kalau aku memperkosamu? Wi Hong terkejut. Ia tiba-tiba menangis terseduh-seduh karena kedok hitam mencengkeram dan melumpuhkan persendiannya. Ia merasa kesakitan tapi juga terbakar, di samping cemas. Dan ketika ia melihat match laki-laki itu yang menyorotkan kebuasan, kedok hitam tak mungkin hanya bercanda saja. Maka diam-diam wanita ini mencari akal, coba mengulur waktu. Kedok hitam, aku mau menuruti permintaanmu asal puteraku Giam Leongku lihat di sini. Buktikan ia masih hidup dan menjadi tawananmu. Gampang, laki-laki itu tertawa. Kalau kau minta tentang ini tentu mudah kulakukan, Wi Hong. Tapi kau juga jangan coba-coba lari kalau aku memanggil puteramu. Ia masih hidup. Benar-benar masih hidup. Kau tak usah percaya dulu, nanti ku buktikan. Tapi bagaimana kalau ia ku bawa kemari dan betulkah kau mau menjadi istriku? Wi Hong tertegun. Ini adalah kedua kalinya ia dipaksa menjawab keinginan laki-laki itu. Betapa inginnya ia menjerit dan melakukan tolakan. Ia tentu saja tak sudi. Tapi begitu ingat bahwa ia dapat dipaksa, diperkosa atau dihina laki-laki ini maka Wi Hong memejamkan matu dan ingin menangis kuat-kuat. Kalau sudah begitu maka ia ingin mati saja. Mati lebih baik daripada diperkosa. Tapi teringat bahwa kematian suaminya belum dibalas, juga bahwa katanya Giam Leong masih hidup. Maka wanita ini membuka kembali matanya dan dengan air matu bercucuran ia berkata, Kedok hitam, kau terlalu memaksa. Tapi baiklah, kalau puteraku masih hidup biarlah aku memenuhi permintaanmu dan kau boleh menjadikan aku sebagai istrimu. Tapi tunjukkan bukti dulu dan mana puteraku Giam Leong. Kau ingin bukti? Baik, sekarang juga ku panggil. Wi Hong berdetak. Untuk kesekian kalinya lagi ia dipukul perasaan bermacam-macam. Kedok hitam bertepuk tangan dan muncullah seorang pelayan yang diberitahu agar memanggil Giam Leong, menyuruh atau membawa pemuda itu lewat pet Jiu Sian Ong. Dan ketika pelayan muncul dan mengangguk, keluar dan menutup pintu kamar lagi maka Kedok hitam tertawa berkata, tiba-tiba menyambar botol arak dan membuka tutupnya. Wi Hong, sudah lama perasaan rinduku ini ku pendam. Kau sekarang sudah berjanji. Baiklah, tunggu kedatangan. Puteramu dan mari minum arak ini bersama sebagai pembukaan hubungan baik kita. Wi Hong terbelalaklah melihat Kedok hitam sudah mengambil secawan kosong dan mengisinya dengan arak itu, mengambil cawan yang lain dan mengisinya pula untuk dirinya sendiri. Dan ketika Wi Hong dicekam perasaan bermacam-macam, antara Girang dan kaget bahwa puteranya masih hidup, Kedok hitam membawa dan akan membuktikan puteranya di situ. Maka wanita ini ragu-ragu dan bingung menerima arak yang disodorkan kepalanya. Mari, kita minum, Wi Hong. Dan lihat sebentar lagi puteramu datang. Aku, aku tak dapat minum. Eh, kau mau menolak? Kau tak menepati janjimu sendiri untuk menjadi calon isteriku? Wanita ini tertegun. Kalau begitu aku juga membatalkan niatku membawa Giam Lyong sini, Wi Hong. Dan kita satu-satu. Wi Hong menggigit bibir ia membentak dan ingin memaki Kedok hitam itu sehabis-habisnya. Ia ingin mencaci dan mengutuk. Namun karena keinginannya melihat puteranya amatlah besar, justru inilah yang membuat ia datang ke situ dan tertangkap. Maka wanita ini mengertakan gigi dan apa boleh buat ia menerima, langsung menggelogok isinya. Baik, kau laki-laki curang Kedok hitam. Kau tak segan-segannya memaksa wanita untuk tunduk kepadamu. Aku menerima arak ini tapi jangan emintah yang macam-macam lagi selama puteraku Giam Lyong belum berada di sini. Kedok hitam tertawa bergelak. Ia tiba-tiba bangkit berdiri dan menyambar wanita itu, memeluk dan mencium hingga Wi Hong terkejut, meronta dan arak di tangan laki-laki itu pun tumpah. Dan ketika Kedok hitam terkejut tapi mundur. Tertawa-tawa, tak jadi eminum araknya maka Wi Hong tertegun karena kepala tiba-tiba dirasa pusing. Bumi cepat sekali berputar. Kedok hitam, arak apa ini? Kenapa kepalaku pusing? Haha, itu arak penyegar semangat, Wi Hong. Kau benar-benar tak biasa minum arak hingga seteguk saja sudah merasa titik berputar maafkan aku dan biarku pegang pundakmu. Wi Hong terkejut. Ia merasa marah tapi begitu dipegang mendadak jantungnya berdesir. Sentuhan tangan lelaki itu bagai listrik kuat yang menyentuh tubuh yang lemah. Entah kenapa mendadak ia terguncang. Birahinya bangkit. Tapi ketika Wi Hong menindas perasaannya yang aneh itu dan kaget kenapa perasaannya tiba-tiba seperti itu, tak tahu malu maka pintu diketuk dan pelayan kembali muncul. Maaf, Tai Hiap. Sin Nghyong, Chuan Gagah Sin, tak mau datang. Ah, panggil dia. Suruh bahwa ibunya menunggu. Baik, dan pelayan yang kembali lenyap dan menutup pintu kamar lalu dilanjutkan bisikan kedok hitam ke teling jinyonya ini. Dengar, puteramu tak mau datang, Wi Hong. Tapi sebentar lagi pasti muncul, ah, kau cantik dan mengagumkan sekali. Wi Hong tersentak. Kedok hitam tiba-tiba mencium bibirnya dan begitu dicium ia pun roboh. Wi Hong kaget namun tak berdaya karena tiba-tiba hasrat birahinya muncul dengan kuat. Ia merasa pening namun nikmat menerima ciuman itu. Dan ketika tanpa sadar ia membalas dan mengeluh di pelukan laki-laki ini, kedok hitam meremas dan mulai membuka pakaiannya mendadak Wi Hong serasa lumpuh untuk menolak. Tidak, jangan, jangan dulu. Hanya itu yang dikeluarkan. Wi Hong selanjutnya merasa nanar dan naik turun mengikuti gelombang-gelombang aneh. Kedok hitam tiba-tiba menindis tubuhnya dan pakaiannya pun sudah dilepas semua. Dan ketika Wi Hong terkejut namun terbakar rangsangan yang diberikan laki-laki itu, berguling dan sempat meronta namun tak mampu melepaskan diri, selanjutnya ia terbawa dan mendidih oleh nafsunya yang berkobar maka kedok hitam memadamkan lampu dan keduanya bergulingan melepas hawa birahi. Wi Hong tak tahu apa yang dilakukannya ini karena ia serasa melayang-layang di alam memabokan. Pusing berat yang melanda kepalanya sedikit demi sedikit berangsur kurang kalau ia melepas berahinya. Dan ketika semalam suntuk mereka bermain cinta dan Wi Hong lupa akan janji si kedok hitam, janji yang katanya akan membawa Giam Leong ke situ maka wanita ini pun menyambut tak kalah ganas ciuman-ciuman atau peluk ketat laki-laki itu. Wi Hong merasa bertemu dengan suamin Fa sendiri dan yang dipeluk atau dicium adalah suaminya itu. Tapi ketika malam terganti pagi dan Wi Hong sadar, rasa pening sudah hilang terganti perasaan lunglai dan letih karena semalam bertempur, wanita ini meloncat turun maka alangkah kagetnya ketika dia membuka jendela dan melihat bahwa laki-laki yang semalam dipeluk dan dilayaninya bercumbu itu adalah orang lain. Kedok hitam. Kau wanita ini kaget dan marah bukan main. Seketika dia ingat apa yang telah terjadi dan terbelalaklah matanya menatap meja. Arak di atas meja tinggal sedikit dan maklumlah dia apa yang terjadi. Lawan telah memberinya arak perangsang. Dan begitu ia menjerit dan melengking keras, kedok hitam masih tidur dan memeluk guling maka Wi Hong ingat segalanya dan tiba-tiba ia menyambar pakaiannya dan menghantar muka laki-laki itu, sekaligus merenggut kedoknya untuk diketahui siapakah gerangan si kedok hitam ini sebenarnya. Brett. Kedok hitam menghindar dan secepat kilat menggulingkan tubuh ke kiri. Gerakan refleksnya sebagai seorang ahli silat kelas tinggi seketika membuat laki-laki itu sadar dari tidurnya. Teriakan atau pekihkan nyaring Wi Hong menggugahnya. Dan ketika sambaran angin pukulan menghantar mukanya dan secepat itu pula ia membuka matu dan membanting tubuh ke kiri, selamat tapi sebagian kedoknya terobek maka Wi Hong terbelalak dan menggigil melihat wajah lawannya ini, wajah tampan seorang laki-laki setengah baya yang bukan lain adalah. Kau Wi Hong membentak, menerjang dan mencabut pedangnya. Kiranya kau, Jahanam keparat. Dan aku telah menyerahkan diri pula kepadamu. Ai Wi, ku bunuh kau, kerat-kerat dan pedang yang mengenai atau membacok dinding akhirnya disusul oleh pekihkan atau jerit marah wanita ini. Wi Hong sungguh kaget oleh dua hal. Pertama adalah sambutan cintanya terhadap laki-laki itu dan kedua adalah melihat wajah laki-laki ini. Dia sungguh tak mengira bahwa si kedok hitam ternyata adalah orang itu juga, bangsawan istana yang dulu membuat suaminya dan keluarga suaminya berantakan. Maka Wi Hong mi lengking dan pedangnya yang membacok atau menusuk dengan amat cepatnya sudah menyerang laki-laki itu dengan tak kenal ampun. Kedok hitam baru saja bangun tidur dan ia masih geragapan, mengelak dan menghindar sana-sini dan jelas ia pun kaget dan menyesal bahwa ia kesiangan. Sisa kain hitam di tangan wanita itu membuat laki-laki ini tak berkedip. Ia tiba-tiba menggeram dan membentak Wi Hong agar tidak menyerang. Tapi ketika wanita itu malah menjadi kalap dan lengking atau teriakannya menggetarkan ruangan, Wi Hong bagai orang kesetanan maka kedok hitam gelisah mendengar suara-suara di luar yang berlarian datang. Serahkan kain itu, nanti kita bicara lagi. Binatang Wi Hong kalap. Kau kiranya, bangsawan busuk. Kau kiranya yang bersembunyi dan bernama kedok hitam pula. Pantas, Beng Tan tak pernah memberitahu aku karena kedok hitam kiranya adalah kau juga, plak-plak-plak. Kedok hitam mulai menangkis dan marah kepada wanita ini. Wi Hong menyerangnya bertubi-tubi dan wanita itu tak dapat dibujuk untuk menghentikan serangan sejenak. Wi Hong mendelik gusar melihat lawannya ini, siapa gerangan dan kiranya adalah musuh besar suaminya juga. Dan ketika ia mengamuk sementara teriakan atau seruan-seruan di luar sudah sampai di pintu kamar, mereka hendak mendobrak dan meja kursi berantakan di babat atau ditendang janda si golok maut ini, keadaan sungguh mencekam maka kedok hitam tiba-tiba berkelebat keluar jendela dan membiarkan Wi Hong menyusulnya pula di saat pintu kamar didobrak orang. Hei, apa yang terjadi? Mana kedok hitam? Orang-orang tertegun. Kedok hitam, yang melompat dan terbang keluar jendela disusul dan dikejar lawannya itu. Kedok hitam tak berani menoleh karena mukanya terbuka sebagian. Ia harus mencari kedok lagi untuk menutupi mukanya. Dan ketika ia meluncur dan menghilang di samping rumah, lenyap namun diburu lawannya ini. Maka para pengawal dan pet jiusian ong yang baru datang terbelalak melihat seisi kamar yang cerai berai, begitu juga sepri atau tempat tidur yang morat marit. Haha, kedok hitam rupanya telah berhasil memikat si janda golok maut itu. Lihat, ia sekarang dikejar-kejar. Wanita itu telah jatuh cinta kepada kedok hitam. Jaga mulutmu sesosok bayangan kuning bergelebat dan menegur si kakek gundul ini. Janda si golok maut itu bukan sedang jatuh cinta, si an ong, melainkan mengejar dan hendak membunuh kedok hitam. Mari, kita lihat dan kalau perlu bantu rekan kita itu. Tapi wanita itu tak mungkin menang. Biarkan saja dan lihat kedok hitam akan menangkapnya kembali. Tapi kedok hitam melarikan diri. Kalau tak ada apa-apa tak mungkin dia lari. Kejar, dan kita lihat mereka. Pat Jiusian ong tertegun. Akhirnya ia mengangguk dan ingat juga akan itu, heran. Tak semestinya kedok hitam tunggang lang Ege menghadapi Sin Hujin itu, karena jelas kepandayan rekannya itu jauh di atas Sin Hujin. Dan tertarik serta merasa aneh akan ini, bayangan kuning sudah menghilang dan lenyap lebih dulu, itulah lem cihat si hantu selatan. Maka kakek gundul ini pun bergerak dan ia melayang melewati jendela menyusul dua orang itu. Pat Jiusian ong tak mengerti bahwa kedok hitam sibuk menyembunyikan diri. Kain hitamnya teranggut lepas dan orang lain tak boleh tahu siapa dia, inilah sebabnya. Dan ketika kakek itu bergerak dan lem cihat serta para pengawal juga memburu, pagi itu mereka dikagetkan oleh jerit atau kemarahan Wihang. Maka Wihang sendiri memburu dan mengejar lawannya dengan muka beringas. Wanita ini membabat siapa saja yang ada di depan dan tujuh pengawal terpenggal. Seorang pelayan tergopoh-gopoh di tengah jalan tapi wanita itu pun menggerakkan pedangnya hingga pelayan itu menjerit. Kepalanya sudah terlepas dan mencelat di sana. Wihang menjadi Dewi Maut. Dan ketika kedok hitam marah namun harus mengambil kedoknya yang baru, ia bergerak dan lenyap memasuki sebuah kamar. Maka Wihang menendang kamar ini namun buruannya kosong. Wanita itu membentak-bentak namun yang datang justru adalah Pat Jiusian Ong dan Lemciat, yang berkelebat dan memasuki kamar ini dengan penuh tanda tanya, heran dan khawatir kenapa kedok hitam Hanos terbirit-birit. Tapi ketika mereka diterjang dan Pat Jiusian Ong menangkis, Lemciat mengelak dan mendengus menghantam pedang wanita itu. Maka kedok hitam muncul kembali dan berseru kepada mereka. Biarkan ia bersamaku. Kalian eminggir dan tak usah membantu. Eh Pat Jiusian Ong berseru. Kenapa kau ini, kedok hitam? Apa yang menyebabkan kau terbirit-birit? Lihat, kekasihmu ini jadi marah-marah tak keruan. Mungkin kau tak memberinya jatah lengkap. Haha, mungkin saja, keheranan dan kekhawatiran Lemciat lenyap, tak melihat Giam Liong atau si naga pembunuh di situ. Kupikir si naga pembunuh ada di sini, kedok hitam. Tak taunya hanya siluman betina ini. Hahaha, kau tentu telah menikmati malam yang indah bersamanya. Wihang marah bukan main. Ia malah menjadi ejekan atau bahan olok-olok lelaki-lelaki di es itu. Omongan si hantu selatan menghunjam hatinya, nyeri dan merobek dan Wihang masih mengejar dan menyerang kakek itu ketika kedok hitam menangkis. Dan ketika pedang terpental dan Wihang sudah berhadapan dengan laki-laki ini, musuh yang amat dibencinya maka Wihang berteriak dan menggerakkan pedang menusuk lagi. Bagus, kau datang, kedok hitam. Ku bunuh kau, ku bunuh kau. Namun kedok hitam mengelak dan menampar. Ia menangkis atau menghindar bacokan-bacokan pedang yang ganas, mengerutkan kening dan diam-diam. Ia merasa sayang bahwa perbuatannya semalam gagal menundukkan wanita ini. Ia berharap dapat melumpuhkan wanita itu setelah memiliki tubuhnya, tak taunya Wihang bahkan semakin benci dan marah kepadanya. Dan ketika ia membentak agar wanita itu melepaskan pedang, tak digubris dan Wihang menyerang semakin kalap. Maka laki-laki ini tiba-tiba mencabut sesuatu dan golok maut sudah ada di tangannya, golok yang berkeredap dan menyilaukan mata, golok yang tentu saja dikenal Wihang. Golok putranya. Giam tu, golok maut. Gedok hitam tertawa mengejek, lah mengangkuk dan berkata bahwa benar itulah golok maut, golok mendiang sinhau dan sang nyonya melotot bagai tak percaya. Golok itu, golok yang dibawa putranya tiba-tiba sudah ada di tangan lawan. Ini berarti Giam Beliang mendapat celaka. Dan ketika nyonya itu memekik dan bercat melihat golok maut, benda yang ada di tangan laki-laki itu, maka Wihang menjadi buas dan tiba-tiba menerjang dengan amat hebatnya. Ah, kau manusia binatang, kedok hitam. Kau manusia terkutuk. Kau membunuh puteraku. Biarlah kau bunuh aku sekalian atau aku membunuhmu, Seng, kerang-kerang dan pedang yang bertemu golok karena ditangkis dan disambut kedok hitam tiba-tiba membuat nyonya itu terpelanting karena pedang seketika patah menjadi dua, tinggal separoh namun Wihang meloncat bangun dan menebang lagi. Dan ketika lawan kembali menangkis dan pedang tinggal gagangnya, Wihang menjerit dan berlaku nekat. Tiba-tiba wanita itu menubruk dan menimpukan sisa pedangnya ke dada lawan. Kedok hitam, kau boleh bunuh aku. Kedok hitam mengerutkan kening. Sebenarnya ia tak ingin membunuh selain menakit nakuti wanita itu. Bayangan giam beliung di belakang wanita ini membuat kedok hitam berpikir banyak. Kalau saja pemuda itu tak lolos tentu ia tak segan-segan membunuh. Wihang bakal menterornya dengan kebencian dan dendamnya yang sangat. Wanita ini mi lebih ular berbisa. Tapi begitu Wihang menimpuknya dengan pedang buntung dan wanita itu menubruknya pula dengan pukulan berbahaya, angin keng atau pukulan awan merah maka laki-laki ini membentak dan tubrukan wanita itu disambutnya dengan ujung golok. Timpukan pedang dikelit. Mundur, atau kau mati. Wihang terbelalak. Ia melihat lawan mengancam namun ia sudah terlanjur menubruk. Kalaupun mengelak, tetap saja ia terlambat. Entah lengan atau pundaknya bakal tergores. Dan karena ia marah dan beringas oleh golok di tangan lawan, menganggap putranya benar-benar telah terbunuh. Maka wanita ini tak takut dan tetap saja menyamar ke depan, tangan kiri berusaha menolak golok dan tangan kanan melancarkan pukulan. Krep des. Wihang mengeluh dan pet jiusian ong maupun yang lain-lain tertegun. Wanita gagah yang berulang kali menyatroni istana ini tertahan dan tergantung di udara, dadanya tembus tertusuk golok sementara jari kelingkingnya putus mencengkeram golok. Tadi Wihang menolak atau menghalau golok itu namun golok yang tegar dan tak bergeming di tangan si kedok hitam tetaplah tak mampu digeser. Golok itu kokoh di tangan yang kuat dan kelingking wanita ini putus, ketajaman golok maut siapapun tahu. Dan ketika pukulan tangan kanannya mengenai tubuh lawan namun kedok hitam lagi-lagi tak bergeming, sinkangnya kuat menahan maka Wihang justru menjadi korban dan tubuhnya pun terhenti di udara dengan posisi terangkat. Janda mendiang si golok maut ini berkejap sejenak, mengerang dan mengeluh karena tusukan golok amatlah dalam. Ia tadi menubruk dengan kuat dan jadilah seperti tersate. Tapi begitu darah menyemprot dan membasai baju si kedok hitam, laki-laki ini terkejut dan membelalakan mata maka ia menurunkan goloknya dan robohlah wanita itu di lantai yang bersimbah darah. Beluk! Wihang berkelojotan. Janda si golok maut ini merintih dan kejang-kejang. Rasa sakit yang sangat di dada kirinya membuat wanita itu sekarat. Ia berteriak tapi yang keluarlah hanyalah keluhan lirih. Dan ketika ia mendelik dan benci. Memandang lawan, kedok hitam mundur dan berkerut-kerut maka sesosok bayangan berkelebat dan yeuyein, gadis cantik itu, muncul. Suhu! Teriakan atau jerit panjang ini mengejutkan semuanya. Kedok hitam menoleh dan tahu-tahu murid perempuannya telah ada di es itu, berlutut dan memeriksa Wihang. Dan ketika didapatinya bahwa Wihang tak mungkin selamat, bekas tusukan itu amatlah dalam maka gadis ini terseduh-seduh dan meloncat bangun berdiri. Wihang sendiri menyeringai dan gelap pandang matanya. Kau, kau kejam yeuyein berteriak kepada suhunya, kau kejam, suhu. Kau tak berperasaan. Setelah semalam kau menodai wanita ini maka sekarang kau membunuhnya. Kedok hitam terkejut, membelalakan mata. Kau mau campur urusan orang tua? Ah, gadis ini membanting kaki. Campur atau tidak aku adalah muridmu, suhu. Sepak terjangmu bakal melibatkan aku pula. Kau membunuh calon mertuaku. Kau kejam, kau tak berperasaan. Namun ketika kedok hitam membenta dan berkelebat ke arah muridnya, marah mendengar yeuyein menyebut-nyebut mertua maka gadis itu ditamparnya dan yeuyein roboh terpelanting. Tutup mulutmu, atau nanti kau ku bunuh pula. Bunuhlah, bunuhlah aku yeuyein berteriak-teriak. Kau boleh bunuh aku, suhu. Aku juga tak ingin hidup lagi setelah kau membunuh ibunya Giam Leong. Ah, kau menanam permusuhan semakin hebat dan rusak sudah hubunganku dengannya dan si gadis yang meloncat dan memaki-maki gurunya, marah dan menerjang ke depan tiba-tiba menubruk dan menyerang gurunya itu. Yeuyein baru saja mendengar ribut-ribut ini ketika semalam ia mendekati kamar gurunya, mendengar dengus dan gejolak nafsu dan tentu saja ia tahu. Apa yang terjadi? Ingin ia mendobrak pintu kamar itu namun didengarnya bisik-bisik sin hujin bahwa pergumulan itu bukanlah paksaan. Yeuyein tak tahu bahwa gurunya memergunakan arak pirahi dan baru ketika ia menengok lagi tampaklah botol arak yang tumpah. Mukanya merah padam karena segera ia tahu apa yang dilakukan gurunya. Bisik-bisik dan desah cinta? Sin hujin itu kiranya karena pengaruh arak, bukan atas dasar suka sama suka seperti yang semula dikiranya, karena diam-diam ia pun juga heran dan tak senang bagaimana ibu kekasihnya itu dapat menerima begitu saja poin ta gurunya. Bukankah sin hujin dan puteranya ini sama-sama membenci gurunya, juga ayahnya. Dan ketika pagi itu ia mendengar rebut-rebut dan berlari ke arah kamar, tertegun melihat kamar yang porak-poranda dan arak yang terlempar di sudut, bau tajam dan menyengat menghantam hidungnya maka ia cepat-cepat menuju ke tempat itu namun sudah terlambat karena sin hujin dadanya tertembus golok. Ye Uye In segera tahu bahwa gurunya benar-benar jahat sekali. Tadi malam menggaulisin hujin dan sekarang membunuhnya. Dan ketika ia berteriak dan memaki-maki gurunya, kedok hitam terkejut dan malu kepada lemciat maupun pet jiusian ong maka laki-laki ini menggerakkan tangannya dan sekali tampar ia membuat muridnya kembali terbanting dan roboh. Ye Uye In, tutup mulutmu. Atau nanti ku jebloskan ke ruang bawah tanah. Jebloskanlah, bunuhlah. Aku protes akan sepak terjamu, suhu. Kau kejam dan tak berperasaan. Aku malu menjadi muridmu. Kedok hitam melengking. Tiba-tiba ia dibuat merah kehitaman oleh maki-makian muridnya ini, bergerak dan menempeleng muridnya sampai terjengkang. Dan ketika Ye Uye In mengaduh namun sang guru menambahinya lagi dengan satu tamparan di mulut, gadis itu berteriak dan terguling. Maka murid Kedok hitam ini pingsan dan roboh di dekat Wee Hong. Orang tak tahu lagi apakah wanita itu masih hidup atau tidak. Melihat lukanya tak mungkin ia selamat. Dan ketika Kedok hitam menendang dan menangkap muridnya, metu berapi bagai seekor naga murka. Maka laki-laki itu berseru kepada pet jiusian ong untuk membuang atau melempar Wee Hong ke hutan. Kakek gundul itu mengangguk namun ia ganti memerintahkan pengawal untuk membawa mayat wanita itu. Wee Hong memang sudah tidak bergerak-gerak lagi. Dan ketika pet jiusian ong meninggalkan ruangan dan lem ciat juga menyeringai meninggalkan ruangan, semua pergi menyaksikan pagi berdarah maka Wee Hong sendiri sudah dilempar atau dibuang ke hutan oleh pengawal suruhan pet jiusian ong. Dan begitu tempat itu sepi kembali dan pengawal atau istana membicarakan tuasnya wanita itu maka di hutan Wee Hong ditemukan oleh anak buah ciagoan SWE yang tentu saja geger. Celaka, sin hujan tewas. Celaka, mayatnya ada di sini begitu suara gaduh dan ramai ketika sore itu anak buah. Chingo Arwi melihat. Mula-mula seorang pejuang meronda atau berjaga-jaga di tepi hutan, berindap dan mengawasi sekeliling karena siang tadi ia melihat serombongan pasukan kerajaan melempar sesuatu di luar hutan. Dan ketika ia menceritakan kepada temannya dan beberapa orang ikut, menyertai penjaga yang melihat ini maka mereka memeriksa dan alangkah kagetnya mereka ketika melihat mayat sin hujin di es itu, di dekat semak-semak dengan pakaian tak keruan. Astaga, rupanya ia habis diperkosa. SST, hati-hati. Siapa mau memperkosa mayat? Ah, bawa ia ke dalam, kawan-kawan. Laporkan kepada Go Answe dan Sin Siaw Hiap. Celaka kalau ibunya sudah begini. Para pejuang geger. Kemarin mereka sudah melihat perginya wanita ini ke kota raja, melabrak dan mencari si kerdok hitam menyangka puteranya terbunuh, padahal Sin Siaw Hiap atau si naga pembunuh juga baru saja datang ke tempat mereka, bertemu dan bercakap-cakap dengan Siu Go Answe tentang ibunya itu. Dan begitu mereka mengangkat dan membawa mayat ini, keadaan Wihang sungguh mengenaskan maka tiba-tiba Wihang membuka matu dan menggeliat. Tolong, siapa kalian? Tiga pejuang ini berjengit. Mereka tak menyangka bahwa Sin Hujin masih hidup, melolong dan meluaskan mayat itu untuk lari tunggang-langgang. Sin Hujin berdebuk dan jatuh lagi tubuhnya, mengeluh. Tapi ketika tiga orang itu menoleh dan melihat keadaan ini, tertegun dan menghentikan lari mereka maka dengan muka pucat mereka memandang dan satu di antaranya berbisik bahwa Sin Ji Hujin masih hidup. Bukan, bukan mayat hidup. Sin Hujin memang belum tewas. Ah, dan kita telah melepaskan tubuhnya begitu saja. Tapi ia meringkuk di situ sejak siang tadi, tak bergerak-gerak. Jangan-jangan itu hantunya dan mayatnya bangkit lagi. Tidak, tak mungkin, kawan. Hantunya atau bukan kita wajib menolong. Dia adalah ibunda sinaga pembunuh. Jadi bagaimana? Kita dekati lagi, kita lihat. Masa tiga laki-laki harus gentar menghadapi hantu. Tiga orang itu bergerak. Kawan mereka yang memimpin ini telah menimbulkan keberanian. Lagi pula, itu adalah Sin Hujin. Sudah menjadi mayat atau belum haruslah mereka tolong. Keluhan atau gerakan wanita itu memang membuat mereka kaget. Dan karena tak mungkin ada mayat bisa bangun berdiri, mengeluh dan menggeliat seperti tadi. Maka tiga orang ini mendekat dan Wihang berkemak kemik minta tolong. Aku, aku masih hidup, biarpun akan mati. Siapa kalian dan apakah dapat menemukan aku dengan anakku Giam Liyong? Ah, kami anak buah Ciu Goanswe, Hujin. Sungguh menyesal melihat kau dalam keadaan seperti ini di sini. Kami mengira kau telah tewas. Maaf kami akan membawamu dan menemui Sin Xiao Hiap. Wihang bergerak keras. Begitu mendengar bahwa itu adalah kaum pejuang, anak buah Ciu Goanswe mendadak ia serasa mempunyai kekuatan. Apalagi mendengar disebut-sebutnya nama putranya di situ. Berarti Giam Liyong ada dekat di situ. Dan ketika wajahnya bersinar dan muka yang tadi pucat dan hampir padam itu mendadak bercahaya, Wihang Girang bukan main maka ia Minta diantar dan dibawa ke tempat putranya. Tak ingat atau tak heran bagaimana putranya bisa hidup lagi, di tempat Ciu Goanswe, padahal golok maut di tangan si kedok hitam. Antarkan aku, larikan kepadanya. Cepat, aku tak ingin terlambat. Tiga orang itu bergerak. Setelah mereka yakin bahwa Sin Hujian benar-benar hidup, meskipun luka parah tiga orang ini menjadi girang tapi juga cemas bukan main. Mereka tak berani lama-lama memandang bekas tusukan yang amat dalam itu dan ingin menyerahkannya kepada Ciu Goanswe saja, juga Giam Liyong yang ada di sana. Dan ketika mereka mengangkat dan membawa lari wanita ini, Wihang menahan sakit dan pingsgen di tengah jalan maka wanita yang satiah disangka rewas dan diseliang ke hutan itu ternyata dapat bertahan dan masih hidup. Dalam keadaan setengah sadar. Setengah tidak wanita ini merasa bertemu dengan suaminya, diberitahu bahwa putranya masih ada di dunia dan karena itu Wihang tak ingin mati. Ia tak mau cepat-cepat meninggalkan raganya kalau belum bertemu dengan putranya itu. Hebat kemauan batin wanita ini. Dan ketika ia mengalami mati semu dan kematiannya itu disangka saingguh-sungguh, Pat Njiu Pamong tak memeriksa dan para pengawal adalah orang-orang tolol yang ceroboh. Maka justeru dibuangnya wanita ini ke hutan membuat anak buah Ciu Goanswe melihatnya dan kini mengambil. Wihang setengah mati dan benar-benar sekarat. Dua kali ia dibayang-bayangi wajah suaminya yang siap menyongsong. Golok maut tampak gagah di alem sana dan Wihang ingin menubruk. Tapi ketika berkali-kali suam Hya itu menghilang dan menggoyang lengan, tak boleh buru-buru ke alembaka sebelum menemukan putranya. Maka Wihang berjuang dengan maut dan anak buah Ciu Goanswe yang ada di dalam hutan geger dan gempar. Sin Hujain datang. Sin Hujain luka. Beritahu Ciu Goanswe dan mana Sin Xiaohiap. Para pejuang berlompatan. Mereka itu melihat tiga teman mereka yang berlari-lari tergopot-gopoh, memanggil-manggil Ciu Goanswe dan juga Sin Xiaohiap. Dan ketika semuanya keluar dan sebentar saja ratusan orang muncul, tiga ratus lebih anak buah jenderal ini mengerubung maka tiga orang itu sudah di dekat kemah dan sesosok bayangan berkelebat dan langsung mendorong atau menyebak orang-orang ini, melihat Wihang yang mandi darah. Ibu. Jerit atau pekek tertahan itu serasa menggetarkan jantung. Giam Leong, sinaga pembunuh, muncul dan mendengar ribut-ribut tik ini. Pemuda ini sedang menghabiskan waktu dan gelisah mondar-mandir. Dia terikat perjanjiannya dengan Ye Uyein, kekasih sekaligus juga anak musuh besarnya itu. Dan ketika hari kedua lewat dengan cepat tapi bagi Giam Leong dianggap lambat, detik demi detik dilalui dengan amat gelalisah maka pemuda itu terkejut sekali mendengar namanya dipanggil-panggil dan tiga pejuang lari tergopoh-gopoh membawa seorang wanita. Wihang dibuatkan tandu darurat dan dengan tandu itulah wanita ini dilarikan. Dan begitu Giam Leong bergerak dan muncul, melihat keadaan ibunya yang parah maka pemuda itu roboh dan seketika ia mengguguk di atas tubuh ibunya ini. Wihang pingsan. Ibu, ibu, siapa yang melakukan ini kepadamu? Jahanam siapa yang membuatmu begini? Minggir, seorang laki-laki tinggi besar tiba-tiba menyebab pula, datang dan terkejut. Apa yang terjadi? Sip, siau hiap. Ada apa dengan ibumu? Tapi begitu menumbuk dan melihat wajah Wihang di atas tandu, wajah yang kehijauan dan bercat dengan luka dalam di dada maka ciu goanswe, laki-laki tinggi besar ini tertegun. Ah, ibumu luka berat, sin siau hiap. Jangan hanya ditangisi dan dikelui saja. Biarkan aku menolong. Giam Leong, pemuda yang mengguguk itu menoleh. Tiba-tiba wajahnya beringas dan menakutkan bertemu laki-laki gagah inilah melompat bangun dan berkelebat menghantam sebuah pohon besar di dekatnya. Dan ketika pohon itu ambruk tapi selanjutnya Giam Leong menumpahkan marah dan dendamnya dengan mengamuk di situ, berteriak dan memekik-mekik maka anak buah ciu goanswe mundur karena sebentar saja belasan pohon tumbang, hiruk pikuk dan membuat hutan menjadi gaduh karena kemarahan dan sakit hati pemuda ini tak tertahankan lagi. Ibunya, ibu kandungnya dicelakai orang. Tak ada kemungkinan selamat karena sekali lihat Giam Leong segera tahu bahwa ibunya diambang kematian. Ciu goanswe hanya sia-sia kalau ingin menolong ibunya. Tapi ketika ia mengamuk dan memekik-mekik di situ, menghantam dan merobohkan belasan pohon lagi yang tumbang berdebom tak. Keruan maka ciu goanswe berteriak-teriak dan memanggil-manggil pemuda ini. Siaw hiap, sin siaw hiap, berhenti. Ibumu memanggilmu. Giam Leong berkelebat. Wajahnya begitu mengerikan ketika bergerak ke arah jenderal ini, membentak dan mencengkeram lehernya bertanya apa yang dia katakan tadi. Dan ketika ciu goanswe pucat bahwa pemuda itu dipanggil ibunya, jenderal ini terbata dan tersedaik sadak maka ia menggigil menuding. Ibumu, kau, kau dipanggil ibumu. Giam Leong sadar. Tiba-tiba ia mendengar keluhan lirih dan ibunya, yang tadi pingsan dan berada di antara mati dan hijeduk tiba-tiba memanggilnya. Suara lirih itu tertangkap dan Giam Leong bergerak melepaskan cengkeramannya kepada ciu goanswe ini, berlutut dan menangis memeluk ibunya. Dan ketika ibunya membuka mati dan benar saja memanggilnya, bibir yang pucat itu bergerak-gerak sukar maka Giam Leong tak dapat menahan diri dan menubruk ibunya ini. Ibu, Wi Hang menangis. Wanita ini pun tak dapat menahan harunya melihat seng putra. Keinginannya terkabul. Ia dapat bertahan sehari untuk bertemu putranya itu. Dan ketika ia terbatuk dan terengah-engah, Giam Leong memeluk dan menciumi ibunya ini maka pemuda itu bertanya, wajahnya merah gelap. Ibu, siapa yang membuatmu seperti ini? Benarkah kau ke kota raja dan tidak mengikuti nasihat ciu goanswe? Oh, seng ibu menggeliat, mencengkeram rambut seng anak. Aku, aku dipermalukan si kedok hitam, Giam Leong ibumu dipermainkan. Ia, ia mengganggu tubuhku. Ibu diapakan? Si kedok hitam? Sudah ku duga, pasti iblis itu. Kau tak perlu khawatir, ibu. Aku bersumpah untuk membunuh dan mencincangnya. Tapi, tapi golokmu ada di sana. Bagaimana golok maut bisa di tangan laki-laki itu? Aku dijebak, ibu. Kedok hitam bersikap curang. Aku sedang akan ke sana tapi terikat perjanjianku dengan Ye Uyen. Ah, gadis cantik itu. Hei hei, dia pantas menjadi istrimu, Giam Leong. Dia, dia telah membela ibumu dengan menyerang gurunya Audh. Giam Leong terkejut. Ibunya menggeliat dan berseru mengaduh karena tiba-tiba rasa nyeri dan sakit yang sangat menusuk dada. Wihang terlalu banyak bicara dan Giam Leong menekan dada ibunya ini. Pemuda itu menyalurkan hawa sakti dan disuruhnya ibunya tak banyak bicara. Tapi ketika Wihang mendapat tambahan tenaga dan menggeleng sambil terbatuk-batuk, menyeringa dan tertawa di antara rasa sakitnya maka wanita itu berseru. Tidak, tidak. Aku ingin bicara banyak kepadamu, Giam Leong, yang penting-penting. Aku, aku, wah, Giam Leong menangis. Ia bercucuran air mat melihat keadaan ibunya ini. Sesungguhnya ibunya tak boleh banyak bicara kalau ingin lebih lama. Tapi karena menyadari bahwa ada sesuatu yang penting hendak disampaikan ibunya itu, apa dan siapa maka pemuda ini merpotok tujuh jalan darah dan meminta untuk ibunya tidak tergesa-gesa. Baik, kau bicaralah, ibu, yang tenang. Jangan tergesa-gesa. Aku akan membantumu sebisaku. Lu kamu parah sekali. Heran bahwa kau masih dapat bertahan sampai sekarang. Hai hik, aku menunggumu, nak. Ibu tak mau mati kalau belum bertemu kau. Tuhan mengabulkan, dan aku puas. Sudahlah, ibu mau bicara apa? Benar, aku mau bicara. Aduh, dadaku sesak. Namun ketika Giam Liong mengurut dan melegakan napas ibunya maka Wihang terbata kata. Dia. Kedok hitam, ah, dia menggagahiku. Dia memperkosaku. Akanku potong alat kelaminnya. Giam Liong membentak. Berseru merah padam. Sudah kuduga bahwa bangsat keparat itu mengganggumu, ibu. Tapi bersumpah demi langit dan bumi aku akan memotong alat kelaminnya. Hai hik, benar. Dan kutungi kaki tangannya seperti ketika dulu dia membunuh ayahmu, Giam Liong. Balaskan sakit hati ayah ibu Bim I. Aku bersumpah tapi aku senang, Giam Liong tertegun. Aku senang laki-laki itu menggagahi ibumu, Giam Liong. Dia hei hik, dia akan kena tuah dari golok maut maksud ibu. Ah, pemegang golok itu tak boleh berhubungan dengan wanita, Giam Liong. Ini pantangannya. Lihat kejadian ketika dulu ayahmu menggauli ibu. Giam Liong tertegun. Mula-mula dia merasa heran dan kaget kenapa ibunya senang diperkosa. Hampir saja dia marah dan memaki ibunya ini. Tapi ketika ibunya menjelaskan dan dia sadar, pemegang golok maut memang tak boleh berbuat intim dengan lawan jenis. Maka ibunya itu terengah dan menyeringai, tertawa. Lihat, lihat kutukannya nanti, Giam Liong. Gedok hitam pasti mampus disambar golok maut itu. Dia telah melanggar larangannya. Hai hai, aku puas. Tapi ibu dipermainkan. Ibu dihina. Benar, dan aku, aduh, hatiku sakit sekali, Giam Liong. Aku benci tujuh turunan dengan laki-laki itu. Aku tak dapat membalas dendam. Aku yang akan membalaskan dendamit, Giam Liong borkata. Tak usah kau khawatir, ibu. Aku telah bersumpah untuk menagih jiwa. Benar, dan kau, kau, ahwi hang tersedak, napasnya kembali megap-megap. Kau tolong pula gadis cantik itu, Giam Liong. Ye-Uye-I-N sungguh berbeda dengan ayahnya. Dia, dia tentu celaka. Ibu tak usah bicara tentang ini, Giam Liong mengerutkan kerang. Hubunganku dengannya masih penuh duri. Ah, dia gadis yang baik, calon istri yang baik. Kalau kau dapat menjadi suaminya maka pesanku satu, Giam Liong. Buang atau kembalikan golok maut di lembah iblis. Orang yang sudah berkeluarga tak boleh membawa golok ini. Giam Liong menahan air matanya yang bercucuran. Bicara tentang Ye-Uye-I-N justru semakin menusuk pecahsaannya saja. Kalau tidak karena Ye-Uye-I-N tentu ia sudah menerjang ke kota raja, melabrak. Tapi karena waktu tiga hari belum habis dan gadis itu berjanji untuk merampas kembali golok maut yang dirampas ke dok hitam, janji yang membuat masing-masing pihak harus menahan dan mengendalikan perasaan masing-masing. Maka Giam Liong penuh duka kalau ibunya membicarakan ini. Dia tak tahu apakah bisa mereka bersatu. Cinta di masing-masing pihak memang telah sama-sama dalam namun ganjalan di masing-masing pihak juga sama besar. Gadis itu adalah murid ke dok hitam, musuhnya. Dan ketika Giam Liong mengguguk karena ibunya minta dicium, gemetar dan meraih kepalanya maka perasaan pemuda ini benar-benar hancur ketika mendengar kata-kata ibunya itu. Giam Liong, ibu sudah tak kuat, peluk dan ciumlah ibu. Aku, aku melihat bayang-bayang ayahmu. Giam Liong berguncang. Melihat dan merasakan keadaan ibunya ini tiba-tiba pemuda itu tak kuat. Didekap dan dipeluknya ibunya itu kuat-kuat. Giam Liong menangis dan menciumi ibunya. Dan ketika Wihang balas mencium dan tertawa aneh, Chiu Guanswe dan para pejuang tak tahan hingga meruntuhkan A. Insinyur Matemaka Wihang berbisik teringat sesuatu hal. Giam Liong, ke dok hitam. Kedok hitam ternyata bukan orang lain. Dia adalah. Giam Liong terkejut. Ibunya berhenti dan tak meneruskan kata-katanya, terbatuk dan coba berbicara lagi namun suaranya tiba-tiba hilang. Dan ketika pemuda itu tertegun karena ibunya berusaha sekuat tenaga namun gagal, Giam Liong menekan punggung ibunya agar ibunya dapat bicara lagi maka bagai geledek di esiang bolong ia mendengar lanjutannya. Koma ia adalah coa ongnya. Bentakan atau pekek menggelegar pecah dari mulut pemuda ini. Wihang sudah roboh dan wajah wanita itu tampak puas memberikan keterangan terakhir. Ia tak gagal. Dan ketika Giam Liong mencelat dan menggigil di sana, wajah berubah-ubah dengan amat hebatnya mendadak ia melengking dan terbang menuju kota raja. Mayat ibunya ditinggal. Siaw hiap. Giam Liong tak mendengar atau memperdulikan seruan ini. Ciu Go An Sui, yang terkejut dan memanggil pemuda itu tak digubris. Jenderal ini dan para pejuang tak mendengar kata-kata Wihang tadi. Suara wanita itu amatlah lirih karena ia benar-benar sudah diambang maut. Kalau Giam Liong tidak memberinya tenaga tentu ia tak dapat bicara. Tenaga wanita itu sudah habis. Maka ketika Giam Liong mencelat dan mengeluarkan teriakan mengguntur, kata-kata atau keterangan ibunya tadi memang sungguh mengagetkan, ia tak menduga maka pemuda ini sudah terbang dan meluncur ke kota raja. Giam Liong tak ingat lagi perjanjiannya dengan Yuyen, dan ia juga agaknya tak peduli lagi dengan janji itu. Persetan dengan janji namun ketika ia meluncur dan keluar hutan, gerakannya luar biasa cepat karena ia mengerahkan semua ilmu meringankan tubuhnya, ia tak sabar dan ingin mencari musuh besarnya mendadak jeritan wanita memanggilnya, jerit diiring isak tangis. Giam Liong. Pemuda itu tertegun. Sinaga pembunuh yang membesi dan merah kehitaman wajahnya ini tiba-tiba berhenti dan membalik oleh panggilan itu, padahal tadi panggilan Ciu Guan Sui tak pernah digubris dan ketika sesosok bayangan berkelebat dan itulah Yuyen, suara yang sudah dikenal pemuda ini. Maka Giam Liong mendengus dan pancaran matanya yang penuh hawa membunuh membuat gadis itu terkejut dan seketika berhenti, mengguguk. Aku, aku ada perlu sebentar. Istana dan gerbang kota raja dijaga ketat oleh tujuh lapis tentara. Sepuluh ribu orang dikerahkan. Kau jangan kesana. Hektometer, apa pedulimu Giam Liong membentak? Berseru dan tiba-tiba mencengkeram gadis ini. Ayahmu telah membunuh ibuku, Yuyen. Dan hutang jiwa harus dibayar jiwa. Aku tak peduli nasihatmu. Pergilah. Yuyen menjerit. Ia dilempar dan dibuang jauh oleh Giam Liong, berjungkir balik tapi sudah turun di depan pemuda ini lagi. Dan ketika Giam Liong tertegun karena gadis itu menghalangi jalannya, Yuyen tiba-tiba marah dan juga terhina oleh sikap Giam Liong. Maka gadis itu bertolak pinggang, mengedikan kepala. Giam Liong, aku melarangmu kesana. Atau kau bunuh dulu aku di sini. Kau, kau ada hat apa Giam Liong terkejut, marah. Ini urusanku sendiri, Yuyen. Tak usah ikut campur. Urusanmu adalah urusanku juga. Aku berhak ikut campur. Apa? Kau, kau berani bicara seperti itu? Hak yang bagaimana? Hak sebagai kekasih. Kau bagian dari hidupku dan mati hidupmu adalah urusanku juga. Keparat Giam Liong membentak. Ayahmu membunuh ibuku, Yuyen. Tak ada urusan cinta di antara kita. Minggir, atau kau ku hajar dan Giam Liong yang menangkap atau menyambar kembali gadis ini lalu hendakmi lempar gadis itu agar tak menghalang jalan. Giam Liong marah karena kematian ibunya masih membuat darahnya mendidih. Ia bakal tak segan-segan pula menghajar gadis ini. Dan ketika Yuyen mengelak namun ia menyambar lagi, tertangkap dan dilempar maka Yuyen terbanting dan terguling-guling di sana. Giam Liong berkelebat dan terbang lagi ke kota raja. Giam Liong, tunggu. Mana janjimu menunggu waktu tiga hari itu? Hektometer, tak ada lagi janji di antara kita. Aku hendak membunuh musuh besarku, Yuyen. Kau pergilah atau bantu ayahmu itu. Keparat, kau tak pantas menjadi putra si golok maut Sin Hao. Janji yang sudah dikeluarkan ternyata dijelat kembali. Cih, kau manusia ingkar, Giam Liong. Ibumu pun tentu tak bakal tenang di alam baka. Giam Liong berhenti. Bagai disentak rem yang amat kuat mendadak ia menahan larinya. Yuyen mengejar dan rejungkir balik melewati atas kepalanya. Dan ketika mereka berhadapan lagi dan gadis itu tampak merah padam, sama. Seperti Giam Liong yang juga hangus dan merah kehitaman maka pemuda itu membentak, suaranya menggigil. Ye Uyeen, kau, kau bicara apa? Kau menyebut-nyebut ibuku? Benar, ibumu tentu kecewa melihat sepak terjamu, Giam Liong. Punya anak hanya suai yang ternyata penjelat ludah. Cih, aku pun juga tak sudi mencintaimu lagi. Kau busuk dan memuakan. Aku juga tak mencintaimu. Kau anak musuh besarku aku juga. Aku menyesal dan menarik semua cintaku yang pernah ada. Kita bertanding dan selesaikan permusuhan ini. Sebelum kau ke Kota Raja, Serat dan Ye Uyeen yang mencabut pedang dan mengamuk menyerang pemuda ini lalu seperti gaya anak-anak remaja sekarang yang cengeng-cengeng. Mereka masing-masing telah saling mengumpat dan menyatakan tidak cinta lagi, padahal berani sumpah perasaan itu masih lekat dan kuat di hati mereka. Dan ketika terbukti bahwa tusukan-tusukan Ye Uyeen hanya ke tempat-tempat ringan, sama sekali tak ada maksud-maksud membunuh. Sementara Giam Liong juga diminta membalas namun hanya mengelak dan berkelebatan ke sana kemari. Maka Ye Uyeen menangis menyerang pemuda itu sambil mementak-mentak. Giam Liong, ayo kau balas aku, balas. Aku siap kau bunuh dan setelah itu pergilah ke Kota Raja. Aku muakmihat seorang penjilat ludah. Kau tak pantas menjadi putra ayah ibumu yang gagah. Kau tikus pecomberan. Hektometer, Giam Liong terpukul dan malu, kesadarannya mulai ada. Lebih baik kau yang membunuh aku, Ye Uyeen. Arahkan pedangmu ke dada dan jangan sering-sering meleset. Kau tak bersenjata, dan kepandainmu jelas lebih tinggi daripada aku. Ayo, pukul dan bunuhlah aku. Aku ingin tahu bahwa kau benar-benar sudah tidak mencintai aku. Aku muakmihat tampangmu. Hektometer, aku pun juga sebal melihat dirimu, Ye Uyeen. Tapi kalau kau benar-benar tidak mencintai aku lagi coba kau buktikan dan tusuk dadaku, kerap Giam Liong tidak menghindar, bahkan menyerahkan dadanya untuk ditusuk dan Ye Uyeen menjerit karena pedang tiba-tiba menancap di situ. Darah keluar. Dan ketika gadis ini melepaskan pedangnya sementara Giam Liong jatuh terduduk, terbelalak, maka gadis itu menangis dan menubruk Giam Liong.